Setelah duet Prabowo-Muhaymin, kini muncul wacana duet Prabowo-Airlangga di Pilpres 2024. Menanggapi hal ini, Partai Golkar menyambut baik jika memang Ketua Umum Gerindra Prabowo-Subianto bisa berduet dengan Ketua Umum Partai Golkar-Airlangga-Hartarto. Ketua Balitbank DPP Partai Golkar Jerry Sambuaga mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan berbagai ketua umum partai politik lainnya, termasuk dengan Prabowo-Subianto. Komunikasi yang dibangun, lanjutnya, untuk membahas bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Pilpres 2024. Perihal konfigurasi Prabowo dan Airlangga, Jerry mengatakan Partai Golkar memiliki pengalaman yang mempunyi dan juga Partai Senior. Sehingga, dia meyakini Partai Golkar akan menjadi bagian di Pilpres 2024. Meski demikian, Wakil Menteri Perdagangan itu menyampaikan Partai Golkar hingga saat ini masih menunggu keputusan para Ketua Umum Parpol yang tengah berkomunikasi. Namun, dia meyakini Airlangga-Hartarto akan menjadi bagian di Pilpres 2024 dan mengambil keputusan yang tepat untuk Golkar. Jerry menyakini Airlangga-Hartarto adalah kader terbaik di Partai Golkar. Airlangga, katanya, memiliki kapasitas, pengalaman, track record dan potensi yang luar biasa untuk menjadi Capres atau Cawapres. Karena itu, dirinya dan seluruh kader Golkar berusaha sekeras dan semaksimal mungkin memastikan Airlangga-Hartarto menjadi bagian dari Capres atau Cawapres di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!